Polres Metro Tangerang Kota melakukan tindakan tegas dan terukur kepada seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor, Curanmor, hingga tewas, di kawasan Cipondo, Kota Tangerang, Selasa, 25 Januari 2022, malam. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Komarudin mengatakan. Pelaku, diduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, berawal dari laporan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Jadi agak sedikit berbeda, laporan dari masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tim kami saat narkoba turun ke lapangan untuk menyelamatkan penyelidikan dan juga pemantauan. Nah pada saat di TKP, di lokasi, didapati ada tiga orang yang mencurigakan. Kalau kita lihat dari CCTV-nya, itu dia sudah sampai tiga kali bolak-balik. Tiga kali berputar di tempat TKP dan ini dalam pantauan petugas kami. Nah ternyata betul yang bersama-sama melakukan pencurian kendaraan bermotor di salah satu klinik yang ada di Kipondo. Kemudian setelah itu dilakukan upaya pembuntutan oleh petugas kita di lapangan. Kemudian diupayakan untuk dihentikan. Namun mereka melakukan perlawanan bahkan dengan upaya salah satunya dengan menabrak petugas kita di lokasi, di tempat penangkapan. Masalah itu dilakukan tindakan tegas terukur, di mana juga didapati bahwa barang-barang yang ada di pelaku memang sangat identik sekali dengan apa yang dicurigai oleh petugas kami. Barang bukti apa saja Pak yang diamankan dari pelaku Pak? Barang bukti yang kita amankan Unit sepeda motor Honda Beat Satu unit sepeda motor Honda Beat juga Satu unit sepeda motor Kemudian satu buah sweater Satu pasang sepatu Satu buah tas pinggang Kemudian satu set Satu set Jadi bukan satu buah tapi satu set Ini berbagai macam jenis Lengkap dengan Alatnya Kemudian satu buah dompet Warna hitam Jadi dompetnya ada dua Ada dompet warna hitam dan juga dompet warna coklat Satu buah HP Dan Obeng Serta Senjata tajam Ini yang kita Amankan kita jadikan perang bukti Berarti belum diketahui Pak Kapolres ini Komplotan mana atau beraksi di mana saja? Sudah mulai ada gambaran Terkait dengan jaringan mereka Makanya saat ini tim kami sedang Turun ke lapangan memburu Dua pelaku lagi Termasuk apakah ada keterkaitan dengan TKP kedua yang di wilayah bendah Yang ditemukan satu mobil Membawa beberapa kendaraan pemotor Tiga buah kendaraan pemotor Yang juga akan dikirim ke lapangan Dua orang lainnya yang kabur Sepantaran juga usianya gak tau Diberkirakan Sepantaran Menurut keterangan saksi Keluarga dari Mantau kemudian di keluar lagi Dan berhasil Mengambil sebuah perang motor Dalam hitungan 19 detik Itu telah pun sudah bisa Mengeluarkan perang motor Waktu yang sangat singkat Ini yang kita ambil Di TKP pertama Nah pada saat Kita bantinan tegas Pelaku yang Tekan pelaku Ini melarikan diri Dan sempat Ditinggal Helm pelaku Di tiga pelaku Kita temukan Tidak jauh Dari Tempat Penangkapan Pertama Jadi sempat dilepah Kemudian Kita sampai setelah itu Kita sampaikan kepada seluruh jajaran Untuk melakukan Penutupan Ya penutupan Akses Ya jadi seluruh Polsek-polsek sudah kita Kampuari Agar melakukan penutupan Akses Untuk mengantisipasi Pelaku yang Melarikan diri Nah pada saat Sudah melakukan akses Penutupan tersebut Didapati oleh Jajaran Polsek Benda Sebuah Kendaraan yang Kita hentikan Dimana setelah Kita lakukan pemeriksaan Di dalamnya Didapati Sepeda motor Tiga buah Sepeda motor Yang rencananya Akan Dibawa ke Lampung Setelah kita dalami Sampai semalam Supir mengakui Bahwa ini adalah Pengiriman yang Sesekian kalinya Jadi ini modusnya yang Belakang Jadi di petiknya Disini Tak mungkin dikirim ke Luar Terang Dan Motor Mundur lagi Mundur Biar aja disitu Motornya biar aja disitu Biar mundurkan aja Mundurkan aja Mundurkan aja Sampai Biar kelihatan Ini motor mau dikirim ya Pak Kasat Pak Kasat Tadi di Seperti Nah Dari Tadi di Seperti Mereka Tadi di Seperti Meng Jadi untuk sajam ini didapati ada di pinggang ketuga pelaku yang dilumpuhkan pada saat akan dimintasi untuk dihentikan. Yang dua, mengelilingi petugas. Yang satu, rupaya untuk menabrak sambil mau menendang. Nah setelah dilumpuhkan, didapati ada sajam di pinggangnya termasuk yang berada di dalam tas. Kayaknya adalah perlengkapan bawang, kunci T, dan lain sebagainya. Setelah kejadian, kita cek ke TKP, Alhamdulillah disana ada CCTV. Dan berdasarkan rekaman CCTV yang sudah kami share ke dekan-dekan bisa dilihat, Itu sangat identik bahwa pelaku yang diberikan tindakan tegak dan terukur itu adalah pelaku yang lakukan pencurian kendaraan bermotor. Itu sangat identik, bisa dilihat dari pakaian yang digunakan termasuk kiri-kiri fisik dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya.